Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi ya episode berikutnya cara pemobohkan tanaman sampai disini sebelum memobohkan untuk pengolahan tanah juga tanamannya untuk pengolahan tanah adalah proses dimana tanah dikemburkan dan dilempehkan dengan dengan menggunakan bajak ataupun garu dan disini saya menggunakan sanggul melalui proses ini kerak tanah teratur sehingga udara dan cahaya matahari mencetuk tanah lebih dalam dan meningkatkan ke tubuhannya Oke untuk penanaman ini tanah yang sudah dicambul saya tidak apa ya mengambil campur dengan pupuk kacar yang terjadi disini langsung saya tanam Oke Monggo simak video berikutnya Oke pemobohkan di lahan karangan ini ya sebab saya akan berbagi ilmu yang pernah saya lakukan ini ya pemobohkan di satu minggu setelah tanam pemobohkan tanaman cabai biasanya dikucur ini sehubungan musim hujan dengan cara ditanam ya eh dengan cara ditanam caranya adalah titik panjang apa ya cara jawabannya dipanjang nih dengan jarak tanam 10 cm ini 10 cm dari batang yang pohon pohon sini ya di jarak ini kesini tujuannya biar tidak kena akar kalau akunnya udah panjang kan bisa 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 patah ya Pak tanam ininya apa akarnya ya jadi dari sini sini eh pertama pemobohkan satu minggu setelah tanah dan terus minggu berikutnya jadi satu bulan empat kali pemobohkan pupuknya dan pupuk NPK 1616 pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang oke cara pemberian pupuknya ya sekitar satu sendok lah satu sendok makan ini sini untuk pemobohkan selanjutnya satu minggu sini kan sudah apa namanya sudah hancur ya terus besoknya lagi minggu berikutnya sini apa di sini jadi empat titik empat titik dalam satu pohon ini sini sini minggu berikutnya sini 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 ini empat penjuru biar tanaman subur Oke ini cara pemobohkan tahap pertama satu minggu setelah tanaman semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati